Assalamualaikum, salam sehat Youtube. Saya akan praktek kembali membuat flasher atau strobo dengan menggunakan IC555. Kalian perhatikan? Saya membuat dua jenis speed dengan rangkaian yang sama, nanti akan saya gabung sesuai permintaan. Yang sering banyak ditanya mengenai rangkaian ini salah satunya yaitu mengenai pemakaian tegangan input. Rangkaian ini dapat digunakan mulai dari tegangan 3,7V sampai 24V, dan penggunaan dengan beban yang besar, semisal 100V, dan besar beban tergantung dari tipe MOSFET yang kita gunakan tentunya. Oke, saya coba standar dahulu dengan beban 10V 12V. Sebelum dicoba, saya jelaskan sedikit. Ini saya pilih dengan speed yang lebih cepat. Untuk membangkit pulsa, saya menggunakan IC555. Bahannya selain IC555, sebuah kapasitor, dan sebuah resistor. Ini indikator saja, bisa tidak digunakan. Sebagai penguat, saya menggunakan MOSFET, bisa tipe apa saja. Dari pin 3 output 555, ke resistor 1kOhm, kemudian ke pin gate MOSFET, kemudian drain ke beban negatif HPL, dan source MOSFET ke negatif input atau ground. Dan ini diode pengaman tegangan terbalik. Nanti akan saya gambar lengkap. Oke, contoh MOSFET yang saya gunakan, tipenya. Ingat, bisa tipe apa saja. Di sini saya menggunakan IRF-Z44. Oke, kita coba saja. Saya menggunakan lightband mini saja. Tekangan terbaca 5,8V. Oke, kita coba. Ini positif. Dan ini negatif. Indikator sudah berkedip. Perhatikan HPL 10W sudah menyala sedikit. Artinya rangkaian ini tanpa ada yang dirubah, bisa bekerja mulai tegangan 5-16V. Tentunya bebannya harus kalian perhatikan. Perhatikan akan saya naikkan tegangan inputnya. Saya coba di 12V saja. Dan ini tidak perlu driver, nanti akan saya jelaskan. Perhatikan besar arus tidak terbaca. Hal ini dikarena kebebannya berkedip, jadi tidak terbaca. HPL-nya sudah mulai hangat. Dan MOSFET-nya sedikit hangat. Jadi ini mantap. Dan ini sudah sangat aman bila tegangan kita naikkan sampai 13V. Oke, saya coba. Dan suhunya masih hangat. Sekali lagi ini mantap. Bagaimana rangkaiannya? Sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya. Bila ingin berlanggan secara gratis, klik yang bernama lonceng. Oke, rangkaiannya seperti ini, kalian perhatikan. Ingat dalam mencoba, kalian harus beri indikator dahulu. Dengan resistor 1kOhm dan LED. Tujuannya agar kita yakin bahwa frekuensinya di bawah 1 detik atau 1Hz. Karena bila frekuensinya di atas 1Hz, kita butuh resistor pembatas arus. Rangkaian ini dapat bekerja mulai dari tegangan 3,7V sampai 16V. Bila kalian menggunakan tegangan 3,7V, kalian tidak bisa menggunakan beban HPL, tapi hanya LED. Dan masih aman bila kalian paralel sampai 5 buah. Ingat, memparalel lebih dari 3 buah, tegangan akan drop sekitar 0,6V. Dan berserah R2 kalian ganti menjadi 100 Ohm. Tapi bila kita menggunakan tegangan 5V, kita sudah dapat menggunakan beban HPL 1W atau 3W. Dan bisa kalian paralel sampai 5 buah. Ingat, frekuensinya di bawah 1Hz. Bila di atas 1Hz, butuh resistor pembatas arus. Dan rangkaiannya tidak ada yang dirubah, bila menggunakan tegangan 5-12V DC. Lalu bagaimana bila menggunakan tegangan 24V? Maka perlu ditambah regulator 7812V seperti ini. Dan bebannya, bila menggunakan APL 10W, bisa kalian seri seperti ini. Dan seri ini bisa diparalel sampai 5 buah. Oke, IC555 dengan rangkaian seperti ini. PIN 2 dan 6 digabung. PIN 4 dan 8 digabung. Dan perhitungan frekuensinya tergantung besar dari C1 dan R1. Rumusnya ini, kalian perhatikan. Dan kelemahan dari rangkaian ini, besar R2 cycle berubah, bila outputnya kita beri beban sedikit besar. Karenanya agar tetap mendekati D2 cycle 50%, saya menggunakan MOSFET sebagai penguat beban. Karena MOSFET hanya membutuhkan arus kecil sekali untuk mengaktifkannya. Dan penempatan PIN GDS jangan sampai terbalik. Dan dioda tegangan terbalik, bisa kalian gunakan dioda apa saja. Karena ini menggunakan tegangan 12V, maka kita bisa menggunakan HPL 10W, 1 buah. Dan bisa kalian paralel sebanyak 5 buah. Bila kalian menggunakan HPL 1W atau 3W, kalian seri dahulu sebanyak 3 buah seperti ini. Bila kalian mau lebih besar lagi, hasil seri ini bisa kalian paralel sebanyak 5 buah. Ingat, semua ini berlaku bila prevensi kita setting di bawah 1Hz. Bila di atas 1Hz, kita membutuhkan pembatas arus. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Lalu, cara penyelidirannya bagi para pemula. Oke, untuk menentukan kaki IC 555, kalian lihat saja yang sedikit berlubang. Jadi ini 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Seperti biasa, pinnya kalian teguk seperti ini. Khusus pin 4 dan 8, kalian teguk ke dalam seperti ini. Pertama, solder kato da dioda pengaman, ke pin 4 dan 8. Solder kapasitor penstabil 104 pada pin 1 dan pin 5. Kemudian beri jumper pada pin 2 dan pin 6. Lalu, pasang R1 pada pin 6 dan pin 3. Sebetulnya ini 1 resistor, karena tidak ada ukurannya. Saya share saja. Kemudian, pasang kapasitor C1. Pemasangan negatif-positif kapasitor jangan sampai terbalik. Negatif kapasitor pada pin 1 dan positif kapasitor pada pin 2. Lalu, pasang LED indikator. Kato da LED ke pin 1. R1 Kilo ohm ke pin 3 output 555. Dan ujung R1 ke anoda LED. Lalu, kalian beri kabel negatif pada pin 1. Selesai, mudah bukan? Hasilnya kalian coba dahulu sebelum kalian beri beban besar. Oke, sekian praktek kali ini. Bila ada kendala, kalian komentar saja, pasti saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.